Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntah Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan wijaya yang artinya kemenangan. Setelah beberapa abad berkuasa, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Dari prasasti-prasasti kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapuntah yang Sriwijaya Nasa. Sejak awal didirikan, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, dan Lampung. Sri Jaya Nasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti, kedukan bukit diketahui bahwa Dapuntah yang berasal dari Minanga Tamuan, yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapuntah yang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20 ribu tentara dari Minanga Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Berikut ini daftar Raja-Raja yang diduga kuat pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Dapuntah yang Sri Jaya Nasa 683 Masehi. Kedua, Indrawarman 702 Masehi. Ketiga, Rudra Wikrama 728-742 Masehi. Keempat, Sang Ramadhanan Jaya 775 Masehi. Kelima, Daranindra atau Rakai Panangkaran 778 Masehi. Keenam, Dapuntah yang Sri Jaya Nasa 683 Masehi. Ketujuh, Indrawarman 702 Masehi. Kedelapan, Rudra Wikrama 728-742 Masehi. Kesembilan, Balaputra Dewa 856 Masehi. Kesepuluh, Sri Udayaditya Warman 960 Masehi. Kesebelas, Sri Wujja atau Sri Udayadityan 961 Masehi. Kedua belas, Sri Udayaditya 980 Masehi. Ketiga belas, Sri Kudamani Warmadewa 988 Masehi. Keempat belas, Malayagiri atau Suwarnatwipa 990 Masehi. Kelima belas, Sri Marawijayu Tunggawarman 1008 Masehi. Keenam belas, Mumatrabhumi 1017 Masehi. Ketujuh belas, Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman 1025 Masehi. Kedelapan belas, Sri Dewa 1028 Masehi. Kesembilan belas, Dharma Wira 1064 Masehi. Kedua puluh, Sri Maharaja 1156 Masehi. Kedua puluh satu, Trilokya Raja Moli Busana. Warmadewa 1178 Masehi. Puncak kejayaan, Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kejayaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Melayu. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak pemasukan dari pajak kapal-kapal dagang yang melintas. Untuk menjaga stabilitas kerajaan, dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan Indi, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol di bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Balaputra Dewa juga menjalin hubungan arat dengan kerajaan Benggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladiwa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi generasi mudanya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Kemunduran melanda berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya. Kerajaan Sriwijaya pertama berulang kali diserang. Kolamandala dari Indi. Kedua, terdesak Kerajaan Talan dan Singasari. Ketiga, banyak Raja-Raja Taklukan yang melepaskan diri. Mengalami kemunduran, ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar pentingnya melepaskan diri. Situs peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Kedua, Prasasti Talangtu. Ketiga, Prasasti Telaga Batu. Keempat, Prasasti Kota Kapur. Kelima, Prasasti Karangberahi. Keenam, Candi Biarobahal. Ketujuh, Candi Muara Takus. Itulah sejarah Kerajaan Sriwijaya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel lainnya.